Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel youtube Bang Meme Tutorial kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menghidupkan Xiaomi Redmi Note 2 seri Note yang kedua untuk seri Xiaomi jadi seri Note 2 seperti ini jadi bagaimana cara menghidupkan karena tombol powernya rusak ini gara-gara tombol bagian luarnya ini rusak jadi kita mau hidupkan dengan alat kabel saja seperti ini ini baterainya model di luar jadi kalau dilepas baterai langsung mati total itu untuk menghidupkannya susah kalau tidak kita gunakan kabel kalau baterainya model di dalam model baterai tanam jadi kita hidupkan tidak perlu pakai kabel sudah bisa jadi jangan sampai kita baterain pun kita habis jadi mati total itu tidak bisa untuk dihidupkan kembali jadi kalau misalnya baterai tanam tanpa menggunakan kabel ini bisa kita hidupkan kemudian untuk menghidupkan layar kita bisa gunakan charger ataupun dengan fingerprint kalau misalnya menggunakan fingerprint tapi kalau baterai model lepasan seperti ini jadi kalau baterainya kita lepas hingga akan mati total jadi untuk menghidup agak susah seperti itu jadi kita gunakan kabel seperti ini untuk Sony Xiaomi Redmi Note 2 jadi bagaimana caranya langsung saja ini sudah kita bokar bautnya menggunakan obeng plus kemudian baterai kita lepas jadi kartu-kartu sudah kita lepas jadi biar kita bisa angkat sebenarnya bisa angkat semua karena ini sudah patah jadi angkat tertusan seperti ini saja jadi kalau misalnya masih belum patah kita bisa buka sampai ke sini kita harus buka baut-bautnya tapi kalau sudah patah seperti ini tidak apa-apa kita buka seperti ini saja setelah seperti ini kemudian di sini ada lagi baut ini ada lagi baut di bagian bawahnya satu kemudian di bawah fleksibel satu seperti ini jadi sudah kita siapkan kabelnya kita sudah solder di bagian ujungnya bagian ujungnya sudah kita solder jadi pada saat kita mau solder nanti sudah siap jadi kita harus punya timah solder kemudian ini ada lotpad ataupun gemuknya solder jadi pasta solder bisa beli di dekat ini ini harganya kita 2000 belinya jadi kita bagikan di link kalau misalnya mau beli khusus untuk handphone kemudian solder solder kalau khusus untuk handphone seperti ini ada linknya ini sekitar tidak sampai 100 ribu nanti kita bagikan linknya di deskripsi sudah ada untuk menghidupkannya ini biasanya handphone seperti Redmi Note 4, Note 3 ada tulisan biasanya di handphone ini tapi kalau misalnya tidak ada tulisan misalnya tidak ada tulisan PWR ataupun misalnya power key PW key tidak ada ini seperti ini ini ada tulisan GD kita cari dulu tanpa kita bongkar ini GD ground ini ID untuk bateri biasanya di bawah ini kemudian disini ada tulisan PGO RST reset kemudian ini ground lagi ini kita cari satu-satu di titik-titik kuning seperti ini test pointnya rupanya disini bagian sini tidak ada kalau kita buka di bagian fleksibel bateri ini tidak ada ini ada tulisan CLG itu berarti untuk ngecas ini titiknya CHG nah ini untuk ngecas kalau disini kalau misalnya tidak mau ngecas kita jumper disini ini DM untuk kabel data ini DM juga untuk kabel data kemudian ID untuk bateri bateri sambung ke bagian sini temperaturnya seperti itu nah sekarang kita sudah cari tidak ada biasanya ada titik disini jadi ke fleksibel ini ini tidak ada titik-titik seperti ini hanya satu ini kayaknya bukan sudah kita tes ke ground kan jadi kita sambung ke ground kita ambil kabel seperti ini satu kita tahan seperti ini kalau misalnya tidak ada tulisan kemudian ini kita teskan ke titik sini misalnya hidup itu yang kita ambil tapi bateri harus posisi terpasang kalau tidak terpasang tidak hidup ini posisi terpasang kemudian kita coba cari misalnya titiknya ini tetap kita groundkan ke plat ini sebagai tesnya untuk yang mana yang hidup kita tes di titik-titiknya tidak apa-apa kalau dia hidup itu yang kita ambil untuk powernya tapi kalau misalnya tidak ada bagian atas kita coba cari di bagian bawah jadi kita harus bongkar dulu bongkarnya kita seperti ini kita bongkar dulu seperti ini bautnya ini juga ada baut kita bongkar biasanya di dekat fleksibel on-off karena dekat fleksibel on-off tidak ada titik test point biasanya ada tiga buah dan kita lepas ini fleksibel yang mengarah ke bawah kemudian ini fleksibel LCD kita lepas juga kemudian ini fleksibel untuk layar sentuh kita lepas juga ini bekas fleksibel on-off kemudian kita bisa angkat ini antena kita lepas juga jangan lupa untuk mongkernya seperti ini kita congkel seperti ini nah ini kita lepas biasanya menggunakan karter biasanya menggunakan karter supaya jangan rusak di soket di PCB untuk antena kemudian bisa kita angkat seperti ini ini posisi sudah kita bongkar untuk LCD dan dari sentuh jadi kalau misalnya putus nah ini juga kita seputar lepas begini saja ini kita pasang juga tidak apa-apa kita kunci saja ini juga kita kunci kayaknya sudah bisa jadi tanpa kita lepas kita angkat seperti ini saja pelan-pelan saja nah jadi bongkarnya seperti ini kita juga lepas bisa supaya takut misalnya takut putus kita lepas saja tidak apa-apa kemudian kita cek di bagian sini bagian bawahnya di bagian bawah juga banyak ada tulisan ini PMC bukan kemudian kita cari di bagian sini ini tidak ada RM PM ID untuk baterai juga ini pivot untuk baterai plus baterai ini GND ground kemudian disini ini ada tulisan ini kita sudah dapat ini PWRK karena terputus PWRK jadi yang dekat fleksibel bukan konektor dekat flek konektor baterai inilah tulisan PWRK inilah yang kita mau ambil untuk dijadikan jalur power PWRK jadi letaknya di bagian bawah nah ini untuk poluma atas dan bawah kayaknya yang tiga ini tiga buah ini jadi letaknya biasanya di dekat fleksibel on off rupanya ini di bagian bawah titik tiga kalau di Redmi 4X seperti ini atau Redmi 3 di dekat fleksibel on off nah ini 1 2 ini untuk poluma jadi baling bawah itu untuk power kalau untuk Redmi 4X ataupun Redmi 3X seperti ini dengan baterai BM37 kalau Redmi Note 2 ini seperti ini jadi letaknya di bagian bawah ini on off nya di atas jadi letaknya di bagian bawah seperti itu nah on off nya fleksibel soket on off nya di atas ini fleksibel soket on off nya untuk letak test point nya ataupun jalur nya di bagian bawah jadi seperti itu jadi kita solder satu untuk yang paling PWR nya ini PWRK nya kita solder satu kemudian kita cari ground nya ground bisa ambil dari pelat ini bisa jadi kita solder langsung saja kita solder karena ini agak susah dikit jadi kita langsung solder kan kita skip biar cepat tidak apa-apa kita solder kita kasih terus dulu gemuk dulu kemudian kita solder seperti ini nah seperti ini sudah kemudian kita solder kan untuk satu untuk test point power nya jangan sampai kepanjangan bisa menggunakan kabel bekas casan kita ambil bekas casan ini tapi kalau misalnya tipis kita cari kabel bekas lilitan dinamo seperti itu ataupun bekas lilitan dinamo bukan dinamo golongan dinamo casan casan handphone bisa kita ambil ini sudah kita solder ini hati-hati LCD nya ini sudah kita solder satu ini kita solder yang titik yang di paling dekat dengan konektor cas yang kita ambil jadi satu dua ini tidak kita ambil ini untuk polymer jadi kita ambil yang ground nya saja seperti itu untuk disini nanti kita isolasi takutnya nanti short jadi seperti itu kita isolasi bending seperti ini bisa supaya dia nanti jangan short di langsung hidup seperti ini kita tutupin saja kemudian kita pasang ini untuk darurat saja nanti setelah fleksibel on-off nya nyampe ataupun sudah ada bisa kita pasang kembali seperti itu nah ini kita pasang kita pasang ini cas yang kita rapikan kalau misalnya fleksibel nya ini tadi tidak rapi kita masukkan dulu baru kita kunci seperti itu juga untuk on-off seperti itu nah ini antena kita pasang kalau misalnya itu sudah selesai kita pasang antena nya ditekan saja soalnya kalau antena tidak dipasang sinyal tidak akan keluar seperti itu gunakan kukus saja kemudian kita bisa baut satu dulu ataupun baut seluruhnya tidak apa-apa disini juga kita baut satu di bawah sini untuk di bagian atas ini nanti kita bisa tutup seperti ini tapi kita ambil untuk jalur negatifnya kita ground nya kita ambil dari kaleng juga bisa seperti ini kita ambil dari ground ambil dari sini saja kasih kris supaya nempelnya kuat atau juga tidak kita ambil bisa kita bisa tutup misalnya sudah tutup seperti ini untuk menghidupkan kita ambil ground ini tidak bisa dari baterai ground nya baterai nya ground nya di paling ujung paling ujung sini ground nya kalau di baterai kita ini min nya di paling ujung ini plus nya paling agak ke dalam jadi kalau misalnya kita mau hidupkan seperti ini bisa kita ambil ke sebelah paling kanan kita coba dulu hidupin kita sentuhkan saja ke ground nah ini pun langsung hidup berarti bisa jadi bisa kita solder di ground bisa kita ambil dari ground seperti itu jadi hanya begini saja ini pun langsung hidup kita rapikan untuk solder nanti teman-teman serapi mungkin untuk bisa menggunakannya untuk dikeluarkan supaya nanti kalau untuk membangunkan ataupun menghidupkan layar teman-teman bisa keluar dari sini ini keluarin dari sini dari tombol ini kita keluarin kita masukkan di lubangnya seperti ini seperti ini tapi kita masukkan di lubangnya jadi untuk menghidupkan tinggal kita tekan saja seperti itu dijadiin satu sama kayak kita ini punya handphone asus kita jabungkan seperti ini menggunakan kabel seperti ini ini cukup mudah kita gunakan kabel seperti ini saja handphone redmi note 2 sudah hidup tanpa menggunakan tombol on off jadi teman-teman bisa serapi mungkin untuk menghidupkannya untuk memasang kabelnya ini ini karena sebagai tutorial saja jadi teman-teman serapi mungkin seperti ini kita bikin keluar dari casingnya ini untuk menghidupkan matikan kita sentuhkan saja seperti itu mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar kalau misalnya berguna di like saja untuk mengetahui video yang kita update di subscribe saja seperti itu dan aktifkan tombol loncengnya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua jangan lupa subscribe, share, like dan komen salam sukses selamat menikmati